Saya sudah bisa berkomunikasi dengan suami saya dari tanggal 14 Agustus. Saya sudah menegur beliau, tapi beliau juga tidak ada respon sampai detik ini. TL-nya sendiri itu sudah di DM, mbak, responnya? Saya di-block dengan beliau, dengan mbaknya, teman-teman saya, sahabat-sahabat saya juga di-block semuanya. Saya juga tidak tahu maksudnya apa. Ya mungkin ya, saya juga nggak ngerti maksudnya apa. Itu aja ya mbak ya, saya kayak cukup. Kehiran mungkin terakhir kan terkait kabar katanya si suami terlilih hutang itu sekitar 2M-an itu seperti apa sih ke akhir-akhiran ke akhirnya? Oh nggak ada. Nggak ada, tidak ada terlilih hutang 2M, tidak ada. Makanya nggak bisa komunikasi dengan suami, mungkin ke keluarga, ke akhir-akhir itu seperti apa, mencoba komunikasi dengan keluarganya? Saya sudah mencoba, sudah mencoba komunikasi, ya responnya seperti itu aja. Saya juga nggak bisa bicara banyak, walaupun gimana pun saat ini, mereka masih keluarga saya. Mbak Ayrin mungkin suami selama ini bekerja sebagai apa, dan ada anak nggak sih dari... Saya sudah punya anak, ya usaha suami saya cuma usaha biasa-biasa aja sih, kami juga bukan orang yang kaya raya, kami orang yang biasa aja. Sudah berjalan berapa tahun, cuman? Pernikahannya masih berapa lama? Dari 2017? Mbak Ayo katanya juga pernah ngejemput Mas Isang ya? Itu mau ngejemput dalam rangka kerja? Saya nggak tahu ya, karena itu saya juga dikasih sekolah ini, saya berapa kali dicemput di apartemen saya, tempat tinggal kita dulu berdua, saya juga nggak tahu. Saya juga baru tahunya juga pas suami saya udah nggak ada. Mbak, awal menikah mungkin TL emang sudah sering komunikasi atau baru-barunya itu? Sudah sering komunikasi dari bulan Juli. Kan saya sudah pernah dikirimin makanan, saya pikir yaudah saya makan aja, dan saya juga titik salam untuk beliau. Jadi intensnya dari bulan Juli ya Mbak? Iya, dari bulan Juli. Apa sih Mbak Iran yang dituntut dalam persidangan cerai kali ini? Saya tidak ada menuntut apapun, Kartu Gondor begini pun kita tidak ada, saya tidak menuntut apapun, cuman saya ingin dipermudah saja. Karena untuk pencarian alamat, saya sudah berharap dari bulan Agustus sampai sekarang, ini pencarian alamat. Sudah mencoba tempat pesenanya? Nggak, menurut saya sudah nggak ada. Mbak, komunikasi terakhir dengan suami mungkin apa Mbak sebelum kita berkontak? Saya cuma bilang, selesai ini dengan baik-baik. Kalau memang kita berdua ingin bercerai secara gentle aja, kita harus yaudah. Kalau mau cerai, kita cerai, tapi gentle. Sebelum akhir ketahuan bulan Juli itu perselingkuhan memang sedang ada cek cek belakangnya, terus berkata apa Mbak Dalamu? Tidak ada percek cek cokan, kalau cek cok tuh biasa, kalau yang ribut-ribut biasa, biasa aja. Tapi, orang saya baru pulang dari hari ini. Terima kasih.